Intro Bukati Asahan Haji Surya dan Kapolres Asahan AKBP Faisal F. Nabi Tupulu meninjau untuk melihat secara langsung proses perayaan tahun baru Imlek di salah satu kelenteng di wilayah kisaran Sumatera Utara. Pada perayaan Imlek kali ini Bupati dan Kapolres mengunjungi kelenteng pintu 12. Terlihat kedatangan Bupati dan Kapolres disambut baik oleh warga Asahan yang sedang merayakan Imlek. Bupati dan Kapolres juga menyempatkan diri untuk melihat suasana di dalam gedung kelenteng. Bustami Cipit, seorang warga yang sedang melakukan sembahyang dengan keluarganya berharap di perayaan tahun baru Imlek tahun ini Indonesia menjadi lebih damai dan sukses di segala bidang. Semua dengan perayaan Imlek ini di tahun baru Imlek ini kalau bisa kita tetap mendoakan supaya Indonesia keadaan damai, dijauhi dari bencana-bencana, sukses dalam segala bidang. Itu doa-doa kami kalau bisa untuk di tahun baru Imlek 2020 yang kebetulan jatuh pada tahun kipus. Selain mengunjungi kelenteng, Bupati dan Kapolres juga mengunjungi Panti Jompo serta membagi-bagikan angpau kepada masyarakat. Bupati dan Asahan semoga dalam perayaan Imlek tahun ini kita dalam rangka melaksanakan kegiatan kemasyarakatan, sosial dan budaya. Kita tidak memandang etnis apa, agama apa, pemerintah Kabupaten Asahan mendukung semua aktivitas kegiatan ini. Dan pada hari ini kita ke wihara ini kita memberikan motivasi kepada para etnis Tionghoa yang melaksanakan tahun baru ini mudah-mudahan tahun baru ini lebih baik. Dan marilah sama-sama kita membangun Kabupaten Asahan ini menuju masyarakat Asahan yang religius, sehat, cerdas dan mandiri. Untuk situasi dalam rangka tahun baru Imlek, ini dalam keadaan yang sangat aman dan kondusif. Untuk jumlah personil yang kita libatkan dalam penamanan, ini 150 orang. Untuk objek, ada 6 objek tempat ibadah, biara, itu di Kabupaten Asahan. Dan tempat-tempat keramaian lainnya. Dari Sumatera Utara, Rasit Rido, Teribrata TV, Salam Teribrata.